Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Followernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue siapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke websitenya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari input baru 2 Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email konami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top upnya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Top up aman, murah, legal dan juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul termantul mantul Oke guys sebelum kali ini channel Arief Anggara 19 Akan ngasih tau info update ya guys ya Tapi bukan info update yang mesti kalian lakukan gimana-gimana Tapi kalian cukup login aja Karena konami telah memberikan reward bagus ya guys ya Dateng angin dari mana ya guys ya Oke dan kalian cukup login aja langsung kalian bisa mendapatkan calon pemain bintang 5 Ngeri kali ya guys ya Konami memang baik ya guys ya Dan selain itu kalian juga bisa dapetin calon pemain dari ajang starter ya Seperti itu Jadi kalian bisa dapetin 2 tuh calon pemain Tapi kalau kalian udah claim dari ajang starter berarti kalian cuma dapet 1 aja ya 1 calon pemain kalian cukup login aja Ini adalah hadiah dari permohonan maaf admin ya Oke Banyak-banyak minta maaf ya konami Belum juga lebaran Oke nah kemudian informasi selanjutnya itu adalah Gak akan borong legendari yang ada di point e-football guys Nah khususnya untuk kalian nih yang nasibnya sama kayak gua ya Kita akan lihat dulu ke detail kadaluarsa point e-football yang tersedia ya Oke disini untuk total point e-football yang gue punya itu kan 43.850 ya Nah ketika lihat tanggal kadaluarsanya itu akan habis One day 11 hours ya Dan ini habisnya itu di 10.850 guys ya Berarti kalau gak dipake 1 hari 11 jam kemudian 10.000 ini akan hangus gitu aja ya Dan kita gak bisa pake ya seperti itu Nah makanya sebelum masuk ke tanggal kadaluarsanya Gue akan borong legendary yang ada disini ya kayak gitu Karena masuk kalau misalkan kalian juga nih Ya silahkan kalian cek dulu nih ya Untuk e-football kalian yang kalian punya E-football point kalian Kalian masuk ke toko point ya Untuk tutorialnya ya untuk tutorialnya kalian ke toko langsung klik point e-football Next kemudian kalian klik detail Nah kalian bisa lihat tanggal kadaluarsanya ya Kalian periksa kalau misalkan sama ya Satu hari 11 jam lagi Cepat-cepat kalian beli Mau itu ke item kah atau ke pemain sorotan atau ke legendary lebih bagus ya Begitu daripada hangus gitu aja kita gak bisa pake sama sekali Atau misalkan kalian yang pengen nambah perpenjangan kontrak 25.000 ya boleh Seperti itu Daripada hilang gitu aja ya Walaupun item kontrak mahal ya kalian silahkan beli aja Seperti itu Nah kalau sekarang gue kan itu 10.000 Itu akan hangus di 1 hari 11 jam lagi Nah disini kan ada goceng-goceng ya Ada si Elberta gober-gober sama Ajinamoto Nah sekarang gue akan beli dua-duanya Anjas kelas Oke karena scroll udah dibeli juga Dan untuk kalian yang masih ada masalah mengenai pertukaran e-football point Gue udah bikin tutorialnya untuk mengatasi masalah tersebut Kalian bisa cek videonya di deskripsi ya Linknya udah gue siapin Oke langsung kita beli aja seorang Elberta gober-gober ya Kita lihat dulu statistiknya Nah kalau kita lihat dari gaya bermainnya pun itu kan pemburu peluang ya Oke nah disini sangat bagus banget Untuk tipikal striker Karena dia tipikalnya bukan diem-diem baik Nunggu-nunggu bola-bola enak masuk atau dateng ke dia ya Tapi dia tuh bakal nyari peluang Seperti itu Kalau misalkan waktunya heading ya bakal dia akan memanfaatkan peluang tersebut Mau di terobos ya dikasih umpan terobosan Kalau itu peluang yang bagus dia akan memaksimalkan juga ya Intinya ya pemburu peluang gimana sih ya kan seperti itu Dan ini cocok banget untuk kalian yang pakai kecakapan gaya main tim penguasaan bola ya Nggak usah repot lagi karena udah 70 Oke nah kemudian kesalahan menyerang udah bagus ya Penyelesaian sundulan ngeri kali ya Oke langsung kita tukar aja ya guys ya Kalau untuk skill disini nggak ada ya Kalau untuk super sub Oke langsung tukar aja Selamat datang Elbert Agubar Gober Oke langsung kita beli Goceng-goceng murah meriah ya guys ya Oke daripada hangus gitu aja Mending beli Elbert Oke Walaupun Lord ya Lord Elbert selamat datang Here we go welcome to the jungle Oke next banget ya Nah selain Elbert kita akan beli lagi Si Ajinamoto ya Nah disini penyedap Bumbu penyedap nih Nah bukan saja penyedap bagi makanan Tapi dia juga bakal menjadi penyedap di squad kita ya Karena dia gaya bermainnya perusak Dengan posisi DMF juga ya Seperti legend dari Isi Piera tuh ya kan Oke dan gaya main tim favoritnya itu adalah Serangan balik cepat ya Kalau untuk penguasaan bola cuma 65 Maka nanti kita akan tambahin penguasaan bola ya Kayak gitu karena gue pakenya serangan Eh serangan balik Pakai penguasaan bola ya Oke kita lihat nih dari statistiknya Umpan-umpan penyelesaian sundulan Bagus juga ya Udah bertahan udah pasti lah ya Karena dia juga DMF Oke Nah disini kekuatan tendangan Bagus juga Stamina kuda Oke dan kita lihat Uh dia juga mahir guys Dari tembakan jarak jauh Tembakan roket Umpan-umpan jago juga Pengawalan intersepsi Oh makanya kalian jangan remehin nih ya Pemain-pemain kayak gini Dia tuh biasanya menyimpan skill-skill tersembunyi ya Hidden Games Oke So langsung kita beli aja Goceng-goceng Murah meriah guys Langsung gaskin saja Daripada hangus gitu aja Mending beli aja Namoto Oke Selamat datang Welcome to the jungle Ajinamoto Bumbu penyedap Di makanan Dan disini pun Bisa menjadi penyedap Untuk squad kita Oke Nah sekarang kita Akan Racik dia ya Oke intinya Kalian cepetan Klaim Calon pemain Bintang 5 Ya Keburu habis Atau Kalau Kalian pengen Tukar tuh sama si Nunes kah Atau Rudiger kah Pokoknya ada di pemain sorotan Yang bisa nuker Pake calon pemain Dan jangan lupa Untuk point e-football Kalian periksa Tanggal kadaurusannya Takutnya Abis gitu aja Hangus gitu aja ya Oke Biar lebih manfaat lagi Tukerin aja Sama legendary ya Oke Nah begitu aja Untuk video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk review gameplay Elberto Sama Ajinamoto Next video ya Stay tuned Oke